Bapak Kapolri Bapak Kapolri dan anggota Dewan Untuk mengembalikan hak saya Untuk berangkat pendidikan Bapak Kapolri Pada saat saya pengumuman Bapak Kapolri sendiri yang bilang Bahwa saya tidak ada yang digagalkan Tidak ada hal apapun Pasti berangkat gelombang 2 Tapi ketika gelombang 2 Ketika mau berangkat pendidikan Nama saya digantikan oleh orang yang Yang bersangkutan Atas nama Fahri Fadilah Nuriski Tempat tanggal lahir Jakarta 10 Maret Tahun 2001 Usia 21 tahun 4 bulan tepatnya Pernah mendaptar Di Pada Pintojaya Dengan nomor peserta 01-03-11-25-P-0431 Asal pengiriman Pores Metro Jakarta Timur Yang bersangkutan Sudah mendaptar sebagai Calon siswa Bintara Di Polda Metro Jaya Sebanyak 3 kali Sejak tahun 2019 Dengan rincian sebagai berikut Pada tahun 2019 Yang bersangkutan Dalam menutup seleksi calon Bintara Dinyatakan Tidak memenuhi syarat Atau TMS Pada tahap Pemeriksaan kesehatan Dengan diagnosa Buta warna Parsial Kemudian pada tahun 2020 Yang bersangkutan juga Mengikuti tes Kemudian juga gagal Dinyatakan Tidak memenuhi syarat Dengan diagnosa Buta warna Parsial Kemudian pada tahun 2021 Yang bersangkutan Dengan nomor peserta 03-11-25-P-0431 Atas nama Fahri Fadila Nur Rizki Telah dinyatakan lulus Mengikuti pendidikan Gelombang 1 Tahun anggaran 2022 Namun setelah itu Rekadangan sekalian Bahwa berdasarkan surat Dari Mabes Pori Sebelum para peserta ini Mengikuti pendidikan Ada kegiatan Supervisi Yang dilakukan terhadap Peserta yang telah Dinyatakan lulus Kemudian Supervisi Yang dipimpin oleh Ketua tim AKBP Nganti Irawat SMA Menemukan Yang bersangkutan Tidak memenuhi syarat Dengan temuan Buta warna parsial Kemudian Atas dasar temuan tersebut Polda Metro Jaya Melakukan Tentunya Arahan Dan tindak lanjut Dari temuan Supervisi Tersebut Kemudian Dilakukan pendalaman Dengan melakukan Pemeriksaan Kesehatan Di tempat Yang terakreditasi Dan disaksikan Oleh Kabit Dokes Polda Metro Jaya Kabit Propam Polda Metro Jaya Sebagai penawas internal Dan sekretariat Dari Biro SDM Polda Metro Jaya Sehingga pada hari Selasa Tanggal 25 Januari 2022 Polda Metro Jaya Dalam hari ini Panitia Dari Biro SDM Bid Jokers Dan penawas internal Dari Propam Beserta orang tua Atau wali Yang bersangkutan Melaksanakan pendalaman Hasil temuan Supervisi tersebut Yang dilakukan Di Rumah Sakit Polri RS Sukanto Ada pun hasil Pemeriksaan Dan pendalaman Yang dipimpin Dan diketuai oleh Dokter Susan Selaku dokter Spesialis Mata Hasilnya adalah Tetap dinyatakan Yang bersangkutan Buta warna Parsial Inilah yang Membuat yang bersangkutan Tidak dapat Mengikuti pendidikan Karena ini adalah Salat mutlak Untuk menjadi yang buta Polri Adalah Harus tidak buta warna